Mengambil air langsung dari sumber matahari gunung yang dingin dan meneguknya ketika pendakian hampir sulit kita dapatkan di setiap gunung di Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas pendakian gunung akhir-akhir ini, juga meningkatkan kontaminasi bakteri terhadap sumber matahari gunung yang ada. Bakteri dan virus yang mengontaminasi tersebut dapat menyebabkan kejadian yang serius, bahkan fatal, yang akan menyerang para pendaki di Indonesia. Penyakit salah satu yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri ini adalah diare dan muntah-muntah. Bagaimana cara menghindarinya? Pengalaman mengambil air langsung dari bumi gunung yang mengalir, terus dingin, lalu kita mencoba meneguknya langsung. Itu merupakan suatu pengalaman yang berharga, yang jarang kita dapatkan di kota. Dan itu mengapa salah satu alasan gunung merupakan suatu tempat eksotis. Mengambil air langsung dari aliran mata air gunung yang dingin, setelah kita capek dan meneguknya air dingin langsung dari mata air itu pengalaman yang tidak saya bisa lupakan. Tetapi, hal ini sangat sulit kita dapatkan di setiap gunung yang ada di Indonesia. Kebanyakan gunung Indonesia tidak bisa kita dapatkan pengalaman seperti itu. Kenapa? Dengan meningkatnya pendakian gunung, juga meningkatkan kemungkinan kontaminasi bakteri yang ada. Dan kontaminasi bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang serius yang mengancam para pendaki Indonesia antaranya diare dan muntah-muntah. Diare di gunung adalah hal yang paling kita ingin hindari. Karena bayangkan, perut kita sakit ketika di gunung, itu sudah merupakan suatu beban tersendiri. Belum lagi kita bawa beban kerir. Dan itu sangat kita hindari. Nah, bagaimana kita tetap bisa dapat minum dari mata air di gunung, tapi menghindari bakteri tersebut. Yaitu caranya adalah dengan purifikasi air. Artinya, kita memfilter air atau kita menjurnihkan air. Jadi, setiap kita mengambil air dari mata air gunung, kita harus melakukan beberapa step penjurnian air atau sterilisasi air, sehingga air tersebut bersih dari bakteri dan dapat dengan aman kita minum. Aku tidak mengatakan bahwa setiap air gunung di Indonesia itu tidak steril. Tapi, kebanyakan. Yang perlu kita lakukan adalah lebih baik menghindari daripada hal tersebut terjadi. Jadi, kita perlu melakukan tahap sterilisasi air tersebut, agar dapat kita minum dengan aman dan yakin, sehingga kita terhindari dari penyakit seperti air tersebut. Bagaimana cara menghindarinya, teknik, apa saja yang dapat kita lakukan, itu akan saya bahas dalam video yang selanjutnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.